Intro Sederhana Awalnya saya berpikir akan susah untuk bisa hidup di desa orang desa yang berada di pelosok pegunungan jauh dari keramaian maupun dari peradaban sekalipun dan juga desa yang saya singgahi selama satu bulan ini bukanlah desa yang dekat dari pusat perkotaan yakni desa yang berada di kaki gunung dengan ketinggian kurang lebih 610 meter di atas perbukaan air laut desa kembangan namanya secara administratif desa kembangan termasuk salah satu dari 152 desa yang ada di kabupaten terenggalet desa ini memiliki catatan historis yang unik berawal dari dua wilayah yaitu wilayah timur dan wilayah barat yang konon sejak zaman Belanda sudah ada titik batasnya yaitu sebuah tubuh tanggulasi yang terletak di puncak gali namun demikian seiring dengan perkembangan zaman pada tahun 1918 kedua desa tersebut digabungkan menjadi satu kemudian dinamai dengan desa kembangan yang memiliki arti dua desa yang menjadi berkembang dengan tanda putip masyarakat yang cepat berkembang makmur dan sejahtera jika dilihat dari topografinya desa kembangan ini umumnya memiliki kontur tanah kering khas daerah pegunungan dengan suhu rata-rata antara 18 hingga 28 derajat celcius terdiri dari dua dusun yakni dusun turi dan dusun kerajan dengan 5 RW dan 10 RW selain pemerintahan desa desa kembangan ini juga memiliki beberapa kelembagaan sebagai misal LPM PKK Tarang Taruna Linmas dan kelompok tani masyarakat kembangan memiliki mata penjarian yang cukup beraneka ragam mulai dari petani peternak penambang batu memiliki usaha mikro dan lain sebagainya bisa dikatakan pekerjaan masyarakat tidak menentu setiap orangnya meski begitu kerukunan di desa kembangan ini tetap terjalin di masyarakatnya yang bisa kita lihat dengan diadakannya kegiatan rutin seperti yasinan kahlil maupun acara kepemudaan yang lain tidak hanya itu di desa ini juga sering diadakan kegiatan yang bernafaskan keagamaan seperti suran alam kirakatan dan lain sebagainya masyarakatnya pun juga sangat ramah bila ada yang berkunjung ke rumah atau lebih dikenal dengan bahasa sonjo selalu disambut dengan hangat seperti keluarga sendiri tentunya hal ini sangat jarang kita temui di daerah perkotaan dari distrik pendidikan desa kembangan memiliki beberapa lembaga pendidikan yang siap membantu mencetak tunas bangsa yang maju dan berbudi pekerti luhur selain itu untuk mengasah bakat dari anak-anak desa setempat terdapat juga rutinan kencerangan albanjari dan juga pelatihan kesenian jarangan kita juga bisa melihat kepedulian dari pemerintah desa kembangan terhadap masyarakatnya melalui kegiatan posyandu dan juga didukung oleh fasilitas kesehatan yang berada di puskesmas yang terletak di sebelah balai desa walaupun sebagian masyarakat yang berada di leh ini bisa dikatakan sulit dalam hal akses namun itu semua tidak membuat mereka merah seperti yang bisa kita lihat untuk menopang perekonomian masyarakat diajari untuk memanfaatkan potensi yang ada seperti porang kompon-kompon kopi sawit cengkeh dan lain sebagainya walhasil walaupun desa kembangan termasuk desa dengan luas lahan yang relatif kecil tetapi prioritas dari masyarakatnya hidup dengan perekonomian berkecukupan selamat menikmati 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 selamat menikmati